...umum DPN Apindu dengan topik The Easiness of Business Licensing in Indonesia and International Corporation Agreement. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salaudi, BBA MBA dan Pak Surya Disa Smita serta moderator kita Bapak Handa Kasantosa untuk naik ke atas panggung. Kita beri aplaus bagi ketiga Bapak-Bapak yang akan menyampaikan paparan. Demi kelancaran bersama kami mengingatkan kembali bahwa durasi pemaparan 10 menit dan dapat dilihat di layar monitor. Terima kasih. Ya, nanti kita tusulkan. Masih dalam perjalanan. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Surya Disa Smita untuk naik ke atas panggung. Oh, Pak Surya Disa masih di perjalanan. Masih macet. Masih macet, ya. Hari Senin cukup padat perjalanan. Ya, bagaimana Pak Handaka? Oke. Dipersilahkan ya Pak? Ya, terima kasih Pak Handaka. Ya, kami persilahkan kepada Pak Handaka dan Pak Sandiaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh satu kesempatan yang sangat baik bahwa hari ini dengan kegiatan HIPINDO kita bisa mengadakan Indonesian Retail Summit. Dan pada kesempatan siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekomunik Kreatif Republik Indonesia. Siap, hot close untuk beliau. Terima kasih atas waktunya Pak. Di tengah kesibukan yang luar biasa masih bisa mengutamakan untuk kita semua. Jambil menunggu Pak Surya Disa Smita. Saya rasa kita akan mulai terlebih dahulu dan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah kegiatan ini. Mengingat bahwa Pariwisata dan Ekomunik Kreatif ini meng-cover banyak sekali segi selain retail, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang bervariatif akan dijelaskan oleh beliau dan juga masukan-masukan tentunya akan bisa dibantu untuk ke depannya membuat satu bisnis yang akomodatif. Silahkan Pak Menteri. Pak Andaka terima kasih. Apa kabarnya semuanya? Saya janji, saya janji gak nyampe lima menit supaya banyakan ininya. Pantun, oke. Pergi ke Bandung di akhir pekan. Beli pisang goreng untuk dibagi-bagi. Upaya pemulihan ekonomi terus kita gencarkan. Bersama Hipindo bangkit lebih kuat lagi. Ya di ruang sebelah. Pantaka dan teman-teman semua, saya sangat berterima kasih diundang di acara ini. Karena di saat ekonomi kita bertumbuh 5,44 persen. Ini kita ingin berterima kasih kepada para dunia usaha. Tepuk tangan untuk dunia usaha. Pak Budi, Mbak Ana, Pak Rahmat, Pak Andaka ini adalah bagian dari 5,44 persen ini. Karena pertumbuhan konsumsi ini sangat menopang pertumbuhan kita. Tapi untuk pertama kali ini Pak Andaka, para wisata setelah 2 tahun mengalami kesulitan, sekarang ada di posisi kedua dalam penopang pertumbuhan ekonomi kita. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih kepada dunia usaha dan juga banyak retailer-retailer di sini. Ini ada Mbak Tisa, apa kabar? Dari Electronic City dan ini banyak banget pejabat yang rencananya hadir. Tapi intinya saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Jokowi. Pertama bahwa pelaku usaha ini sangat strategis dalam pengambilan keputusan berkonsumsi. Jadi 50% dari ekonomi kita itu masih konsumsi. Dan kita menggunakan big data, pemerintah menggunakan big data dalam mengambil keputusan kebijakan. Jadi enggak lagi seperti dulu, di mana kita ujuk-ujuk gitu. Sekarang pemerintah itu menggunakan big data. Datanya dari mana? Dari pelaku usaha kuliner. Sekarang kita ada big data kita ini biasanya kalau survei 1000-1400. Tapi ini ada 28.000 lebih usaha di parekraf. 15.000 di ekonomi kreatif. 12.000 lebih di pariwisata yang menjadi total penyuplai data-data kita. Dan dari data-data yang kita gunakan sebagai basis ini, kita hadirkan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi enggak ada keputusan kebijakan kami itu yang tidak berhubungan langsung dengan industri. Jadi kayak kemarin terus terang dua kali kita menyampaikan bukan dari parekraf tapi dari pemerintah KL lainnya menyampaikan kenaikan tarif misalnya. Tarif Borobudur dan Pak Suryadi, kita komodo itu kita terus terang menghadapi suatu dilema. Karena industri parekraf menyampaikan belum saatnya naik. Tapi perlu waktu enam bulan dulu. Nah ini yang kita sampaikan Alhamdulillah pemerintah provinsi dan KL lainnya sepakat. Nah penguatan rantai pasok sekarang isu supply chain. Banyak yang sampaikan bahwa kenaikan inflasi ini ada isunya supply chain. Nah kita terus perkuat rantai pasok kita sampai ke bawah, sampai ke UMKM. Jadi apa yang dilakukan oleh Sarina seperti ini, ini luar biasa Bu Fethi dan teman-teman. Karena kita juga melakukan yang sama di destinasi super prioritas kita. Mulai dari Danau Toba sampai ke Likupang. Dan ini UMKM-UMKM lebih dari 120 fashion, kuliner dan kria terkurasi diikuti juga dengan hotel-hotel. Jadi langsung nyambung hotel-hotel bisa menggunakan produk-produk ekonomi kreatif dan juga produk-produk karya UMKM kita. Berikutnya Food Startup Indonesia. Ini juga sebuah program untuk mewujudkan terciptanya demand. Bagaimana 15 brand food service dan kita buat demo day, kita tampilkan. Dan dari 3200 pitch deck yang dibangun, Alhamdulillah 65 miliar dana investasi sudah bergulir. Selanjutnya kita punya Islamic Creative Economy Founders Fund, ISHAF. Ini sudah ada penerimanya, total investasinya untuk meningkatkan ekspor produk-produk halal. Kita punya Indonesia Spice Up The World. Dan ini untuk mensubstitusi program dan produk halal yang masih banyak diimpor. Kita negara dengan penduduk muslim terbesar tapi banyak sekali produk-produk kita diimpor. Dan kita harus pastikan ke depan dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Dan kalau di Kemenparekraf itu ada 3G. Pak Suryadi, naon etak 3G. 3G, G pertama gercep. Ini harus gerak cepat. Kita pemulihan ini kita gak bisa lama-lama. Kedua, geber. Gerak bersama. Gak bisa sendiri-sendiri, harus ajak Hipindo. Harus ajak HBDI. Harus ajak Pan Brothers. Jangan sendiri-sendiri dong. Begitu ekonomi naik, harus saling berdorong. Harus ajak Electronic City. Gimana kita, belum nih Kemenparekraf, belum sama Electronic City nih. Apa kolaborasinya? Geber. Dan terakhir, gaspol. Garap semua potensi untuk apa? Untuk ciptakan lapangan kerja. Karena kita menghadapi tantangan ketidakpastian. Kita sebutnya FUKA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kita, pengalaman pribadi saya. Saya mulai menjadi pengusaha. Seperti bapak-bapak di sini. Mengalami pasang surut. There are trials and tribulations. Dimana I see myself at the very lowest point of my life. Waktu saya di PHK. Tapi ternyata setiap krisis membawa peluang yang luar biasa. 25 tahun lalu krisis saya membuka peluang untuk membuka usaha. Dari tiga orang karyawan, usaha saya sekarang sudah menjadi usaha nasional dengan 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia. And para UMKM kita harapkan bisa mampu untuk menjadi bagian daripada achievement. Apa itu achievement target? 1.1 million new jobs this year. Siapa yang menciptakan UMKM? 400.000 di sektor pariwisata, 700.000 di sektor ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. You guys are the backbone of this recovery. Dan di 2024 sendiri targetnya 4,4 juta lapangan kerja. Pemerintahan bawa Presiden Jokowi banyak sekali achievement. Banyak sekali prestasi. Namun di next two years akan full of uncertainty. Akan ada kegelapan yang diakibatkan inflasi. Nah kita mesti siap-siap. How do we handle inflation? Saya titip tiga pesan buat yang ada di Zoom. Pertama, untuk kita menyikapi inflasi, be a cost leader. What's your cost? Jangan sampai kita terlena dengan setting yang sekarang sehingga begitu ada perubahan kita gak jadi cost leader. Be a cost leader. Secondly, buka peluang kita untuk memperkuat rantai pasok, supply chain kita. Dengan siapa? Undang UMKM-UMKM yang selama ini mungkin belum menjadi bagian daripada our 360 universe. Dan terakhir, menurut saya, perkuat your finances. This is going to be tighter liquidity. Interest rates gonna go up. Kalian harus persiapkan dengan baik. Dan saya yakin dengan semangat kita, 4,4 juta lapangan kerja tercipta, mudah-mudahan Indonesia bisa terus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa untuk memperluas lapangan kerja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan karena 45 second lagi saya akan habiskan dengan pantun. Are you ready? Memakai kain tenun berwarna biru tua. Dipakai bersama dengan atasan kemeja. Selamat dan sukses atas Indonesia Retail Summit 2022. Bersama kita majukan industri retail Indonesia. Terima kasih. Sari Ratu juga hadir di sini. Terima kasih semua telah hadir. Saya kembalikan dengan wabilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Bapak-Ibu sekalian karena Pak Menteri akan meninggalkan tempat jam 13.40, ada kesibukan lain. Maka seharusnya presentasi kedua oleh Pak Suryadi Sasmita kita tunggu agar kita bisa adakan dialog, tanya-jawab dengan Pak Sandiaga Unum. Pak, ini bosnya Apino loh. Bosnya pengusaha-pengusaha gak berani saya nih. Tapi kayaknya gak ada pertanyaan semuanya musik. Banyak Pak. Ada pertanyaan. Jadi silahkan angkat tangan kita mulai dengan tiga pertanyaan dulu. Tolong sebutkan nama dan dari mana. Ya, silahkan. Ayo. Ibu, siapa ini? Itu di situ ada mic. Nanti habis ini kedua, Bapak, tolong sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sandi. Saya Cindy, saya dari startup, namanya Pak Sarno. Kita itu supply chain company, we're building ecosystem in the upstream, midstream, and downstream side. Pertanyaan saya, tadi it's very good. It's the truth. Yeah, because winter is coming, Pak. Yara yang bilang saya kasihi materi good. Kayaknya semuanya sudah bilang gitu ya. Thank you. Saya agak nervous nih sebenarnya. I think it's true that winter is coming. Inflasi itu benar terjadi gitu. Bahkan di startup kita merasa, oh ini akan ada, kita akan mengalami tantangan nih di fundraising berikutnya gitu. Tadi saya cukup tertarik dengan, apa namanya, ada event-event seperti food startup Indonesia, kemudian, apa namanya, untuk supply di tempat-tempat yang lain. Jadi tadi Bapak membahas mengenai supply chain atau rantai pasok gitu. Sebagai infrastruktur Pak, infrastruktur itu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, apa nih, infrastruktur yang dibangun untuk mendukung kita yang juga sedang membangun, apa namanya, supply chain ekosistem ini. Itu saja yang penting dari saya. Terima kasih. Baik. Ini menarik nih. Ini mengingatkan saya di Hong Kong saat September itu biasanya it's like a conference month for Hong Kong. Jadi ada ruangan-ruangan terus bisa ada kegiatan bersamaan, bersama-sama. Ada yang lagu Indonesia Raya disini, terus disini ada diskusi. Ini yang memang recovery yang kita perlukan. Bahwa kita harus melakukan halnya semua simultan dan menteri-menteri gak boleh kayak jadul gitu. Kan kayak tadi anak mau jemput, menteri dibawa, oh gue mesti jemput loh. Gak ada. Sekarang kita sama-sama semuanya. Nah, pertanyaannya tadi benar. Bagaimana, what can kita do together to improve our infrastructure? Dua hal menurut saya. Selain daripada infrastruktur logistik kita, infrastruktur logistik kita masih kita terus bangun targetnya. Sekarang ini cost of logistik Indonesia itu masih cukup tinggi dibandingkan negara lain. Benar atau benar? Ngirimin barang di Indonesia kadang-kadang lebih mahal kalau ngirim dari Jakarta ke Banda Aceh dibandingin dari Jakarta ke Hongkong. Benar atau benar? Benar. Saya pengusaha, saya tahu. Nah, ini harus kita perbaiki dengan connectivity dan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Tapi, other than the hard infrastructure, there needs to be improvement on soft infrastructure. Jaringan digital misalnya. Ini interkonektivitasnya jangan hanya urban centrist. Tiba-tiba di rural area kita mengalami minim jaringan. Juga pembangunan soft infrastructure seperti education dan health. Kita harus pastikan, saya ini bicara di luar scope saya, Pak Rekraf, tapi gak bisa sekarang semuanya bersinggungan satu sama lain. Jadi, gimana caranya kita kerjasama dengan startup, tadi namanya apa startupnya? Pasar Now, dua hal saya bilang yang paling penting. Saya pernah menjabat sebagai ketua asosiasi pedagang pasar. Nah, isi utama mengenai inflation, cabai misalnya nih. Kita di pasar now. Cabai naik according to our inflationary food prices naiknya 9,7%. Padahal inflation number kita 4,9 dan core inflation kita 2,9. Tapi buat startup ini disproportionately not fair to your cost. Kenapa? Karena kalau harga cabai misalnya naik 10% lah ya, 9,7%. Dari 100 ke 110. Kira-kira oleh middleman dan perusahaan yang menangani distribusi harganya dinaikinnya berapa? Ke bank. Gak mungkin dia jualnya 120. Dari 100 naik 110 dia beli, dia naikinnya ke 150. Minimal 150. By the time you get your product, costnya udah 200 rupiah. Minimal. Jadi kenaikan 9,7% itu pengalaman saya membina UMKM. Dampaknya kepada startup, dampaknya kepada usaha menengah dan usaha kecil itu almost double. Jadi hati-hati sekali yang dibilang membawa presiden ini penting banget. Kita harus jelasin inflasi itu dampaknya apa ke seluruh supply chain kita. Makanya saya bilang be a cost leader, be frugal. Brugal itu pengusaha-pengusaha disini semua tau lah. Ngitungnya tuh tajam banget gitu. Wah selamat datang Bapak Ketua Badan Pangan Nasional kita, Bapak Arief Prasetya. Tepuk tangan. Selamat atas penghargaan dari PAO dan IRI, Indonesia Swasembada Beras untuk 3 tahun berturut-turut. Terima kasih Pak Arief. Enggak sama mendak bro. Saya mau cerita tentang cabai kita, tapi ini memang pucuk di cinta ulang tiba. Saya baru mau cerita mengenai pengalaman saya sama Pak Arief waktu di Pemprov DKI. Salah satu waktu itu saya di Pemprov DKI, yang menjadi keluhan emak-emak itu adalah dua. Satu cabai, satu bawang. Cabai pernah mencapai 200 ribu, bawang angkanya waktu itu mencapai 80 ribu, dan terakhir telur. Tiga ini. Saya sama Pak Arief waktu itu beliau di food station. Kita bilang gimana ya ini bro, kita bikin klaster pangan. Supaya inflasi ini gak menghantam tadi yang saya cerita, disproportionately unfair kepada UMKM. Akhirnya kita lihat, isunya itu cuma tiga sebetulnya, satu pasokan. Dan pasokan ini kita cukup sebetulnya. Kalau rumusnya gampang, cabai itu di Jawa Tengah, Temanggung, Magelang dan sekitarnya. Bawang itu di Brebes, Tegal dan sekitarnya. Kalau telur di Blitar. Karena kebutuhan Jakarta gak terlalu besar. Nah kita secure dulu pasokannya. Yang kedua adalah logistik. Rantainya itu bagaimana caranya? Udah deh kalau untuk masyarakat kecil ke bawah kita potong kompas aja. Kita adain langsung, kita beli dari sources. Jadi food station yang beli taruhnya di Pasar Jaya. Dan kalau kita beli, Pasar Jaya yang mesti nyetok, dia harus punya namanya CAS. Controlled Atmosphere Storage. Sehingga cabai yang biasanya cuma umurnya satu, dua minggu gitu. Maksimum satu bulan bisa sampai sembilan bulan. Nah, if you are a cost leader, if you can source. Tadi kan yang kedua adalah perlebar pasokannya. Perlebar pasokannya. You have a command on pricing. Nah disitulah yang kita lakukan. Alhamdulillah kita bertugas bareng setahun ya kurang lebih sama Pak Arief ya. Inflasi di DKI Jakarta waktu itu adalah yang paling rendah di seluruh Indonesia saat itu. Nah itu yang ingin saya sampaikan, infrastructure itu bukan hanya yang obvious, tapi juga infrastructure include system, include digitalization, include collaboration. Ya jelas ya, saya rasa pertanyaan kedua Pak silahkan berdiri sebutkan nama. Kalau Pak Menteri nyebut-nyebut Pemprov DKI Jakarta. Saya teringat waktu beliau, wakil gubernur saya komisaris utama PD Basar dan Pak Arief. Bareng sama Pak Arief sama saya juga ini. Ya silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi saya tertarik melihat presentasi dari, oh iya maaf. Saya Budi Salim dari Citrus Department Store. Maafkan karena saya grogi bertanya sama Pak Menteri favorit saya. Ya Pak Budi. Jadi saya tadi tertarik Pak Sandi dengan papanan Bapak di mana kan sudah tercipta 1,1 juta lapan kerja di 2022. Dan targetnya kan 4,4 di 2024. Saya ingin sekali mengetahui tips dan strategi Bapak untuk mencapai itu. Karena kan terus terang kita walaupun sekarang baru pulih, tapi kan kita tetap menghadapi suhu politik 2024 panas. Nah selalu kan masalah RU, KIA yang belum beres, selalu kan juga dengan bidang Bapak sendiri kan membutuhkan baik saja tenaga kerja. Nah jadi itu pertanyaan saya yang pertama, saya mau belajar dari Bapak bagaimana cara Bapak untuk bisa mencapai itu. RU yang belum selesai apa? Yang tentang itu Pak, kalau Ibu hamil bisa cuti 6 bulan. Oh. Nah itu kan cukup menyulitkan KIA pariwisata ya. Nah dan kedua seingat saya Bapak kan pernah mengembangkan brand sepatu Pak. Jadi kalau bisa nanti andai kata Bapak mau mengembangkan lagi, kapan bisa masuk ke depsor saya Pak? Karena saya mau undang Bapak masuk ke depsor saya Pak. Saya ingin foto sama Bapak nih di tempat saya. Dua pertanyaan itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertama suhu politik ya 2020, pertanyaannya gitu ya? Suhu politik 2024. Saya pengalaman karena saya ikut kontestasi di 2017 sama 2019. Rasa-rasanya dari feeling saya nih yang mudah-mudahan saya benar kayaknya 2024 sejuk-sejuk. Menurut saya ya. Jadi, tapi you guys need to stay invested. Jangan saya lihat teman-teman, wah ini mau suhu politik nih kita cash out dulu deh sedikit. Kita nyesel. Pengalaman saya throughout the cycle, private sector itu must continue to believe in Indonesia. Dan Indonesia itu punya remarkable ways berinovasi. Misalnya di 2019 kemarin salah satu inovasinya inovasi politik. Pak Jokowi belum pernah dilakukan sebelumnya, at least 10-15 tahun terakhir, mengundang Pak Prabowo masuk, mengundang berikutnya saya untuk bergabung. Kenapa? Dia ingin memastikan suhu politik dan dukungan politik kuat di lima tahun berikutnya. Dan benar aja, baru setahun terus COVID. Bayangin gak kalau kita lagi tengah-tengah COVID, terus kita punya perbedaan pandangan politik. Seperti di negara-negara lain, pasti akan sulit. Tapi karena kekompakan kita, sekarang Indonesia dianggap sebagai salah satu best practice dalam penanganan COVID, tepuk tangan. Kedua, dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, kita sekarang meloncat 12 peringkat mengalahkan Vietnam, India, dan Malaysia. Sekarang kita ada di posisi 32 World Economic Forum di Travel Tourism Development Index. Ini karena inovasi dari sebuah situasi politik, belum pernah terpikir sebelumnya. Nah, berangkat dari 2024 dan 4,4 juta lapangan kerja, saya hitung mundur aja. I count backwards, who create the most jobs? UKM. 97% of the jobs are UMKM. Secondly, industri yang menciptakan 6 kali lipat jumlah lapangan kerja dibanding sektor-sektor lain. Tourism and Creative Economy, 6 kali lipat. Kita sekarang penyumbang nomor 2, devisa setelah resources, migas. Tepuk tangan. Nah, jadi kita hitung backwards, saya punya 2 tahun untuk mencapai 4,4 juta lapangan kerja baru yang akan ditopang oleh startups berbasis 2 hal. Pertama, teknologi. Jadi Pak Budi, digitalization ini sekarang key dan life is digital. Mau kita ngomong pangan sampai kesehatan, semuanya digital. Yang kedua, sustainability. Saya akan fokus di sustainability bagaimana green transisi kita menuju green economy, green Indonesia ini bisa kita kawal. Karena ke depan menurut saya 4,4 juta lapangan kerja itu sebagian yang tergantikan oleh digitalisasi akan muncul di sustainability. Jadi kayak di pariwisata sekarang kita punya ecotourism Pak. Pak Andaka kan sering ke Bali nih, saya lihat. Setiap Pak Andaka ke Bali, Pak Andaka mesti masuk ke carbon footprint kalkulator kita. Ternyata begitu dilihat, wih Pak Andaka telah menghabiskan berapa metrik dari carbon emissions. Berarti harus di offset dengan menanam pohon, menanam mangrove atau restorasi terumbu karang. Kita siapkan programnya dan anak-anak muda sangat tertarik. Itu kerjasamanya juga sama local startup namanya Jejak.in. Nah ini yang kita ingin hadirkan yang terakhir, karena sepatu. Saya dulu pakai. Tapi sekarang saya gak bisa eksklusif Pak. Jadi saya pakai sepatu ini juga brand lokal. Prabu mereknya kayak JP Tots gitu tapi udah fully localized. Ini saya buka ya, kalau gak percaya. Bukan Viragamo, Prabu. Bukan Prada ini Pak, Prabu. Bukan Prada, Prabu. Kalau sepatu larinya macam-macam. Ada Iger, ada juga Nine Ten, macam-macam. Ada juga Lee, kalau dipaksa. Dan beberapa merek-merek lain. Jadi saya sangat tertarik bekerjasama sama Pak Budi ini Pak. Produk-produknya apa aja. Sampaikan, saya hampir tiap minggu melunch produk ekonomi kreatif baru. Kita punya weekly brief by Sandy Uno di Parekraf. Nanti kita kerjasamakan supaya para retailer ini bisa mendorong. Oh, saya titip pesan sebelum saya diusir dari sini. New product Pak, paling gak ada new product Pak. Ya, selain new product Pak, Pak Yokowi berpesan. Nah ini Pak Arief waktu itu dengar. The 20% of our economy, meaning you, including me, dan kita semua belum spending. Sesuai dengan harapan. Jadi yang meng-carry kita ini adalah middle income. Tapi yang 20% yang punya tabungan yang luar biasa itu udah harus start spending. Makanya bulan promo ini teman-teman yang 20% harus rojali. Tahu gak rojali singkatannya apa? Apa itu Pak? Rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif lokal. Jangan rohali dan rohana. Apa itu? Rombongan hanya lihat-lihat sama rombongan hanya nanya-nanya. Dan kalau Pak Handaka harus jadi rogana. Rogana. Rombongan yang gak pakai nawar-nawar. Beli semua. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Karena Bapak mesti meninggalkan. Saya rasa saya tidak perlu bikin summary. Karena kita sudah tahu. Cuman ada satu pertanyaan Pak ini lewat. Ada satu pertanyaan lewat WhatsApp. Tolong dijawab singkat aja karena Bapak udah ditunggu. Yaitu Pak sekarang ini para retailer itu menggunakan PPN in dan PPN out. Waktu beli barang dapat PPN. Waktu jual PPN-nya out diperhitungkan. Sedangkan dari FNB kuliner Pak yang termasuk di Pariwisata. Dia ini bayar beli barang PPN tapi waktu keluarnya PP1 Pak. Bisa gak disinkronkan ke nasional? Bisa. Tulis bersurat ke kami. Dan kita, karena ini juga arahan dari Pak Presiden. Pak Presiden bilang gunakan kuartal ketiga ini penting banget. Karena kuartal kedua 5,44. Dia bilang kuartal ketiga ini jangan sampai melempem. Harus digas dengan insentif. Hal-hal yang simple yang bisa kita lakukan adjustment. Supaya spending dari teman-teman di sini bisa semakin meningkat. Supaya target kita di tahun ini pertumbuhannya tercapai. Jadi bersurat ke kita kita akan langsung lakukan koordinasi. Terima kasih karena Pak Menteri akan meninggalkan. Tolong Ibu Ketua Pelaksana untuk ambil foto bersama dulu. Silahkan. Yes Selanjutnya kami mengundang Bapak Anggara Hayun Anuju Prama Untuk mendampingi Bapak Menteri Sandiaga Uno untuk menerima gift Kami persilahkan kepada Bapak Anggara Hayun Anuju Prama Untuk naik ke atas panggung mendampingi Pak Sandiaga Dan kami persilahkan kepada Bapak Rama Awinis Untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno Ya selanjutnya akan mengambil sesi untuk foto bersama Terima kasih kepada Bapak Haji Sandiaga Salaudin Uno Yang telah menyampaikan pemaparan dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan Dari Bapak Ibu para undangan yang sudah hadir pada siang hari ini Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi Bapak Ibu sekalian jadi acara belum selesai Kita lanjutkan dengan sesi yang seksi juga Yaitu tentang bagaimana tentang sumber daya manusia dari Apindo Pak Suryadi Sasmita Saya rasa ini saat ini satu hal yang sangat Satu hal yang kritis yang perlu kita dengarkan Dan tolong dipertanyakan karena tadi pertanyaan Pak Budi Salim Tentang cuti 6 bulan juga belum terjawab oleh Pak Menteri Silahkan Pak Ini udah gak ada menteri saya santai Tadi saya pikir semuanya bubar Kalau semuanya bubar kan saya juga udah gak usah adain lagi Saya masih ada gak apa-apa sih Baik, terima kasih kepada Pak Nitya Juga kepada Ketua Umum Hipindo Terima kasih juga Pak Moderator Pak Handaka Saya singkat-singkat saja karena saya pikir Apa namanya, semua sudah dibahas tadi Pak Erik, Pak Arsyad Rasanya semua sudah diutarakan Jadi saya mesti mengambil dari angle yang berbeda Ya baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Saya singkat saja ya Ini sebenarnya strategi dalam pengembangan STM di sektor retail Pertama-tama saya ingin memberitahu dulu bahwa Sebenarnya retail adalah detail Retail is detail Ini kunci Bagi orang yang tidak suka details ya Maka dia akan sulit untuk mengerjakan pekerjaan retail Itu, next Next Nah, oke Ini adalah data dari Bank Indonesia Sektor retail ini Ini Bentar ya, saya enggak Sektor retail ini Ini berkembang sekali Ya di Indonesia Dibandingkan negara Karena kita adalah negara konsumtif ya Kita bisa melihat Pertumbuhan kita itu Sebenarnya cukup tinggi 15,4 persen pada bulan Juni Ya tahun 2022 Di samping itu Kita retail ini mencapai 13 persen ya Dari Pertumbuhan ekonomi kita Dimana konsumsi kita sudah naik menjadi 54 persen Artinya retail kita ini setiap tahun itu berkembang Nah tapi bagaimana cara pengembangannya Ntar saya sedikit menjelaskan Tentang secara lebih detail Nah, yang sangat menarik Ini sebenarnya Hipindo Ini mesti men-stretching hal yang sebelah kanan ini Yaitu tentang tenaga kerja Kita ini Retail Itu sebenarnya Nomor dua terbesar Mengkontribusi penyerapan tenaga kerja Nomor dua terbesar di Indonesia Dari segi manufacture apapun Kita nomor dua terbesar Ini masih ada Ini yang dibilang 20 jutaan Itu masih di luar tuh UMKM yang tidak terdaftar Yang kedua Juga ada pekerja harian Itu pun tidak masuk Ya Karena mereka pekerja harian itu tidak masuk Karena tidak ada laporannya Disamping itu juga sekarang Undang-undang ciptaker Yang telah menyetujui Dimana ada pekerjaan boleh part time Adilnya pakai jam-jaman Misalkan contoh retail ini Sabtu, Minggu itu Cukup banyak pengunjung Itu bisa kita merekrut Orang jam-jaman Ya Dan ini tidak masuk menjadi Karyawan tetap Ini sudah ada undang-undangnya Di undang-undang ciptaker Dengan adanya part time ini Ini sebenarnya dapat mengembangkan Mengembangkan usaha-usaha retail Yang pada waktu-waktu jam tertentu Misalnya malam hari Malam hari kita menambah orang Menambah orang untuk bisa menjual Pada saat crowd itu Memberikan service yang terbaik Nah ini sebenarnya Apa namanya Kesempatan emas bagi retail Untuk memanfaatkan hal yang ini Yang rasanya banyak yang belum tahu Bahwa ini ada gitu Karena ini saya yang masukkan Saya sebagai tim juga di undang-undang ciptaker Itu yang saya minta Karena di luar negeri Dimana saja Semuanya itu bisa Satu jam, dua jam, tiga jam Kenapa Indonesia negara gak boleh Harus tetap Apa namanya Mesti karyawan tetap Karyawan tetap Karyawan tetap Nah itu disedui Maka ini sangat baik sekali Menurut saya Next Next perkembangan retail Next Perkembangan trend Sektor retail Nah ini Kita tidak boleh Orang-orang retail ini Terlalu mengandalkan yang Yang lama Yang lama itu kita Biasanya itu Biasa orang dagang Jual, beli Di dalam offline Di pasar Dan lain sebagainya Tapi sekarang trendnya sudah berbeda Ada pertemuan pasar e-commerce Ini yang sekarang sedang trend Tetapi ini pun Belum bisa Mengalahkan offline Jadi tidak usah terlalu Khawatir Yang belum masuk e-commerce Karena offline tidak akan mati Kenapa Pakai-pakai e-commerce Contoh Kalau kita lihat di Singapur Selalu mall itu penuh Kenapa penuh? Karena orang-orang Singapur Rumahnya kecil Apartmannya kecil Mereka rasanya semua Mau keluar Dan Offline Tidak bisa dimatikan Kan ada sesuatu Orang mau ngeliat-liat Windows shopping Terus mereka juga Ingin sekali Ada yang dipakai Coba Kalau e-commerce kan Tidak bisa Kecuali barang-barang basic Nah peningkatan harapan konsumen Nah ini Ini sangat menarik nih Ini dulu Kita itu Konsumen Hanya menerima Barang-barang yang ada di pasar Sekarang konsumen Mau menginginkan Apa yang mereka butuhkan Saya contohkan yang paling gampang Dulu nasi padang Resoran padang Sekarang restoran Yang besar Yang bisa ada menu Bisa-bisa pilih Kalau dulu Kita retail Resoran padang Dikeluarkan semua makanan Kita ngambil yang sudah ada Kalau sekarang enggak Kita bisa pilih menu Nah ini Jadi konsumen berubah Jadi kalau konsumen sudah berubah Kita itu Sekarang mesti mengambil Bagaimana cara Menangkap Apa sih kemauan konsumen Nah ini yang perlu Kalau ini sudah kita Kita bisa dapat Kita akan bisa lanjut Untuk memajukan retail kita Nah ini digitalisasi Tadi sudah dibahas banget ya Memang ini sudah tidak mungkin Tidak mungkin kita itu Lepas Ya Daripada kemajuan IT Oleh sebab itu Kenapa saya bilang SDM Ya SDM ini Semua bisnis yang ada di retail ini Itu hanya Ada satu kalimat yang Mesti diingat Adalah The right man in the right place Tempatkan orang yang Tepat di tempatnya Ini yang paling susah Biasanya kalau orang Pengusaha keluarga Dia menempatkan saudaranya Dia menempatkan Teman-temannya Tanpa melihat Kemampuan dia Di bidang itu Ya Sehingga kalau sudah Kalah bersaing Yang disalahkan Kompetitor kita Lalu Minta kepada pemerintah Minta ini Minta itu Padahal Kesalahannya itu Di dalam dirinya sendiri Jadi retail ini adalah Details Tetapi SDM yang Lemah Ini tidak akan bisa Panjang Ya SDM itu Ntar saya Ntar habisnya ada lagi ya SDM itu Saya contohkan begini Seorang Kayak yang Mempunyai Dua orang anak Satu orang anak Dikasih masing-masing Katakan aja Saya contohkan yang kecil aja ya Seratus miliar Seratus miliar Yang satu Seratus miliar Karena dia itu Mampu Dia bisa mengembangkan Dari seratus miliar Menjadi satu triliun Tetapi yang SDM Anak yang kedua Tidak ada kemampuan Seratus miliar Sebentar menjadi Nol Jadi siapa yang Menyalahkan Papanya kasihnya baru Sama loh Seratus miliar Seratus miliar Tetapi yang satu berkembang Yang satu enggak Siapa yang disalahkan Yang disalahkan adalah Sumber daya manusia Dia tidak bisa Memanage Dia tidak bisa Mengatakan Opportunity Dia tidak bisa Merikrut Orang-orang yang Bisa membantu dia Ada orang yang Memang Dia punya uang Tapi dia tidak ada Kemampuan Untuk dia melakukan Bisnis Tetapi orang ini Pinter Dia bisa merikrut Orang yang tepat The right man In the right place Sehingga Dia bisa santai Tetapi dia punya Bisnisnya jalan Ini Ketari saya Next Perubahan di sektor retail Nah ini Kan tren kita Tadi saya sudah katakan Adalah online Ini merupakan Suatu Suatu Sudah tidak bisa Dijalan Sudah tidak bisa Tolak Berdampak pada Toko offline Ternyata menunjukkan Bahwa pola pencarian Konsumen di platform Online mempengaruhi Perkembangan bisnis Karena banyak Anak-anak muda Anak-anak muda Ini semuanya tuh Lebih ke digitalisasi Mereka trennya Beli Melalui online Bukannya Tidak ada Yang Yang sukses Di online Kalau barang-barang itu Barang basic Contohnya elektronik Cukup dengan artikel Dia lihat harga Langsung dia beli Tapi kalau barang yang 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 unik Fashion Dia gak akan bisa Jadi Tidak semua Akan sukses di sana Tidak semua juga Bisa Sukses di offline Kalau barang-barangnya Misalnya kasur Yang besar-besar You sekarang sewa di mal Mungkin kasur itu Biayanya Satu meter persegi berapa Mati mereka Maka nanti itu online Lebih Lebih laku Jadi Tidak semua Yang bisa hidup di online Akan hidup di offline Tidak semua Sebaliknya Jadi ini kita harus Mencari orang yang apa Yang tadi Sumber daya manusia itu loh Yang bisa Yang bisa mengatur Trendnya kemana Kemana Gitu ya Kalau kita kurang cerdas Ini akan membahayakan Karena di Indonesia Setiap tahun Pasti ada inflasi Setiap tahun Pasti ada kenaikan Kenaikan Biaya Terutama UMP Tidak bakal lari Jadi kalau kita Tidak memikirkan Efisiensi Dengan cara Mencari STM Yang benar Akhirnya orangnya Banyak Tapi tidak Efisien Nah ini yang Apa namanya Konsumen yang memiliki Banyak informasi Tentu cenderung akan Mengunjungi toko Next Kegiatan retail Nah ini yang saya Mau lebih Stretching Mengenai soal retail Kebetulan Saya ini Per retail Sudah 40 tahun lebih Wakol saya sudah 40 tahun lebih Saya juga Punya mall Saya juga ada Punya Departemen store Sekarang saya punya toko Toko saya juga Ratusan Ya Nah Tetapi saya berkembang Di dalam pandemi Dulu saya berkembang Di dalam 98 Ya 98 saya 4 kali lipat Dalam pandemi Saya bisa 2 kali lipat Ya Kenapa Ya Karena saya tuh Betul-betul Details Ya Contohnya ya Yang detail Kalau mengenai soal retail Itu pertama ya Kalau Kita Yang brand Branding Kalau kita punya branding Ini kuat Ya Tentu orang akan mencari Suatu Brand Banyak sekali Kita lihat Contohnya Kalau kita bilang Hermes Ya LV Uniqlo Ya SNM Semua brand Kalau satu brand Itu yang Kaga ada Nggak ada Identitasnya Digunting mereknya Dijual Katakan Itu barang 10 juta Katakan Baju-baju LV Itu kurang lebih 1000 dollars 15 juta Tapi dia Nggak Nggak tunjukin Ada merek LV Jadi gunting Dijual Jangankan 15 juta 5 juta Juga orang Nggak beli Jadi orang Itu belinya Brand Namun Saya ingatkan Kepada semua Retail Banyak orang Menghabiskan Uang Untuk Meng-create Brand awareness Dia habiskan Uang Untuk ke sana Tetapi Dia jatuhkan Kembali Kenapa Karena Tiap hari Dia diskon Kalau barangnya Di diskon terus Bapak Bapak Ibu Sekalian Sebagai Konsumen Mau Nggak Ini hari Barang Beli 10 juta Besok Turun 50% 5 juta Eh 30an lagi Jadi tinggal 3 juta Lihat Barang itu Kesel Nggak Pasti Kesel Coba Sekarang Lihat Barang Hermes Lihat Di luar Lebih Mahal LV Nggak Bisa Dapat Barang Apalagi Air Logy Lihat Rolex RM Segala Apa Itu semua Harga Secondnya Lebih Besar Karena Branding Nah Kita Banyak Orang Yang Main Diskon Tapi Pertamanya Brandnya Di Akhirnya Jatuh Oleh Sebab Itu Kalau Udah Main Brand Kalau Mau Ada Barang Murah Menghusi Bikin Second Brand Third Brand Ini Penting Sekali Ini Semuanya Siapa Yang Melakukan Adalah Orang Marketing Mesti Memeris Marketing Ini Banyak Orang Pikir Marketing Adalah Marketing Itu Dia Adalah Orang Di Tengah Tengah Antara Si Pembuat Merchandising Pabrik Terus Si Bagian Penjualan Jadi Dia Tengah Tengah Dia Adalah Mencari Customer Satisfaction Dia Mencari Loyal Customer Jadi Bukan Orang Sales Orang Sales Apa Yang Diproduksi Lo Harus Jual Gak No Comment Tapi Orang Marketing Dia Mesti Meneliti Kenapa Nggak Laku Kenapa Laku Dia Mesti Bicara Kepada Orang MD Dia Mesti Bicara Kepada Orang Designer Sehingga Lama-lama Ketauan Barang Yang Barang Gak Laku Difotohin Pada Waktu Mereka Bendesain Barang Yang Tidak Laku Bilang Ini Barang Nggak Laku Lu Jangan Ulang Nah Ini Adalah People Ini Juga Adalah SDM Kita Lihat Maaf Suryadi Karena Nanti Ada Tanya Jawab Jadi Mohon Cepat Ya Oke Jadi Retail Operation Adalah Jelas Services Kita Sekarang SPG SPG Itu Sebenarnya Sales Promotion Dia Mesti Mempromosikan Tetapi SPG Itu Ada Empat S Yang Terpenting Yang Pertama Adalah Smile Menghadapi Orang Dengan Smile Kedua Adalah Sincere Smile Dengan Sincere Tulus Hati Ketiga Itu Speed Cepat Jangan Sampai Ada Dua Tiga Langganan Tidak Bisa Dienikan Yang Keempat Adalah Skill Jangan Taruh Orang Yang Tidak Punya Skill Nanya Apa Susah Itu Sulit Jadi Itu Penting Sebenarnya Saya Sangat Menarik Mengenai Retail Karena Saya Pengalaman Sekarang Kalian Butuhkan Di Sektor Retail Sudah Saya Baca Aja Management Content Penerapan Blog Inbound Marketing Ini bisa dibaca Marketing Melalui Aplikasi Pemenuhan Pesanan Ini Bisa Di Search Nah Ini Pengambangan Industri Dan STM Di Singapur Ini Bagus Sekali Singapur Kita Melihat Dia bilang Adalah Dua Fokus Main Strategis Singapur Singapur Juga Dia Menghendaki Mengenai Soal Apa Nama E-Productivity Employment Manpower Planning Singapur Penting Kenapa Saya Ngambil Singapur Karena Dia Adalah Orang Yang Petail Di Sana Nah Kedua Main Strategi Of Manpower Di Singapur Ya Dulu Itu Orang Cuma Ada Bermikiran Bagaimana Future Job Skill Dulu Cuma Ada Dua Yaitu Apa Namanya Mengenai Soal Teknologi Dan Soft Skill Sekarang Udah Nggak Bisa Lagi Ada Lagi Yang Disebut Kemampuan Teknologi Kemampuan Teknologi Dan Ada Satu Lagi Yaitu Yang Sangat Terpenting Adalah Global Mindset Global Mindset Ini Singapur Jadi Kita Sekarang Dunia Ini Small World Kita Jangan Mengandalkan Hanya Dalam Negeri Ini Indonesia Banyak Orang Berpikir Selamanya Lokal Kita Harus Mesti Orang Merchandiser Orang Designer Everything Mesti Pegi Singapur Hongkong Kalau Dulu Swiss New York Sama Tokyo Itu Barang Fashion Kita Bicarakan Seperti Itu Kalau Teknologi Teknologi Lain Sekarang Kita Bisa Melihat Amerika Jack German Dan Dan sebagainya Jadi Singapur Emang Bagus Sekali Nah Ini Mengenai Pelatihan Yang The next Pelatihan Dan Daerah Pekerjaan Yang Lebih Terfokus Keterampilan Tenaga Kerja Nah Ini Yang Saya Mau Mengatahui Bahwa Terutama Di bidang Yang berubah Cepat Seperti Data Handling Teknologi Dan Customer Service Itu Semuanya Harus Cepat Semua People Saya Sudah Mengalami Saya Sekarang Orang Yang Berkurang Sales Saya Naik Orang Yang Berkurang Profit Saya Naik Itu Contohnya Orang Yang Masih Menjual Di Departemen Store 10 Meter 4 SPG Atau 2 SPG Kalau Dia Punya Toko Sendiri Sekarang 40 Meter Dia Tetap 2 SPG Penjualannya Bisa 3 Kali Lipat 4 Kali Lipat Artinya Apa Itu Efisiensi Dan People Ya Peningkatan Keterampilan Pada Pekerja Usia Lanjut Dan UMKM Kita Mesti Mereview Kembali Menghindari Kesenjangan Pekerja Sudah Tidak Bisa Kita Harus Terus Mencari Orang Orang Yang Baru Karena Mesti Ngikutin Trend Kurangi Pemanfaatan Keterampilan Saat Ini Mengenai Pengembangan Potensi Keterampilan Dengan Pekerja Dan Kemajuan Mendukung Karyawan Untuk Menggunakan Keterampilan Mereka Jadi Kita Harus Sekarang Jangan Sekali Retail Mesti Teamwork Semuanya Mesti Menjadi Satu Kalau Tidak Ada Teamwork Seperti Bajan Kita Metabolisme Tubuh Satu Metabolisme Tubuh Kita Tidak Benar Ada Jantung Hati Semuanya Apa Satu Yang Tidak Benar Itu Tidak Bagus Ini Juga Harus Bagus Dari Awal Sampai Ke Retail Sampai Customer Satisfaction Sampai Loyal Customer Ini Harus Ada Satu Lain Di Produksi Ada Satu Lain Juga Kayak Uniqlo Dari Pabrik Sampai Ke Penjualan Semuanya Distribusi Juga Harus Mantap Sistem Apalagi Kalau Tanpa Sistem Kita Tidak Tau Barang Kita Penjualan Berapa Setiap Retail Itu Besar Sekali Penjualan Setiap Hari Transaksi Jutaan Apabila Kita Tidak Ada Sistem Maka Kita Tidak Tau Barang Kita Yang Mana Jual Barang Kita Yang Laku Dan Sebagainya Nah Pengembangan Keterampilan Pelatihan Di Dunia Ini Simple Aja Kini Ada Satu Data Yang Menjelaskan Orang Yang Menghabiskan Uang Di bawah Satu Persen Daripada Dia Punya Income Itu 21 Yang Menarik Yang Menghabiskan Uang Lebih Banyak Untuk Apa Namanya Pen Training Itu Bahkan Bisa 29% Ini Sangat Baik Sekali Artinya Apa Kalau Kita Menghabiskan Uang Untuk Training Karyawan Karyawan Itu Bisa Maju Itu Sebenarnya Akan Meningkatkan Mempertahankan Detail Kita Satu 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 Ini Ada Ini 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 Kita Apino Kadin Ini Telah Mensukseskan Membuat PPP Yaitu Tahun Omor 45 2019 Bulan Juli 2019 Dimana Apabila Kita Menggunakan Uang Untuk Fokasi Fokasi Itu Misalkan Kita Habiskan Uang 100 Juta Maka 100 Juta Ini Bisa Dikompensasi Ke Untung Kita 200 Juta 200% Nah Nah Ini Yang Gak Gak Tahu Gunakan Training Fokasi Untuk Karyawan Anda Sehingga Anda Bisa Bertahan Retail Di Indonesia Jangan Takut Brand Luar Negeri Mantap Terima Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Surya Di atas Waktunya Jadi kita Tahu Bagaimana Konsumsi Ini Sudah Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 54% Dan Kontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi Ini Sangat Besar Dengan Karyawan Yang Di atas 20 Juta Saya Rasa Karena Waktu Yang Sangat Terbatas Hanya Ada Satu Pertanyaan Silahkan Pak Berdiri Sebutkan Nama Dan Dari Mana Selamat Siang Pak Saya Suhendro Dari Jakarta Pak Suradi Saya ingin Menanyakan Bapak Sudah Di bidang Retail Hampir 40 Tahun Ya Maksudnya Lebih Itu Hanya Konsentrasi Di Workall Atau Banyak Retail Lagi Lagi Lalu Kedua Pak Kami Saya Bersama Partner Sebelum Pandemi Ini Kita Banyak Fokus Coba Di Tenan Yang Sudah Tetap Di Beberapa Mall Tapi Karena Pandemi Datang Kita Banyak Suffer Pak Tetapi Semenjak Itu Mindset Kami Mungkin Sedikit Berubah Jadi Untuk Saat Ini Kita Sekitar Ada Di 60 Mall Tapi Kita Fokusnya Di Atrium Atrium Jadi Misalnya Kita Hit And Run Misalnya Kalau Ada Apa Bisa Sapunya Lebih Cepat Tidak Kayak Kalau Tenan Kan Dua Tahun Tiga Tahun Belum Design Jadi Menurut Bapak Kalau Kita Dengan Kita Di Fashion Kalau Kita Dengan Sistem Begitu Terus Apakah Baik Pak Jadi Memang Di Atrium Bayarnya Mahal Bisa Lima Kalipat Daripada Tenan Karena Kita Ikut Dengan Event Organizer Itu Bagaimana Pak Terima Kasih Pandangan Bapak Baik Kalau Menurut Saya Itu Cara Yang Kurang Benar Karena Kalau Kita Di Atrium Atrium Saja Itu Berarti Kita Tidak Punya Tempat Sendiri Kayak Bapak Kayaknya Ngekos Lompas Lompas Sini Contohnya Gini Saya Katakan Kalau Kita Di Departemen Store Saja Itu Kita Merasakan Kita Seperti In the Cost Kenapa Departemen Saya Yang Punya Tempat Peraturan Yang Bikin Begitu Bapak Punya Toko Sendiri Maka Bapak Itu Menjadi Punya Rumah Sendiri Bapak Bapak Bisa Bukan Mengandalkan Future Business Of Retail Itu Jadi Kalau Saya Bahkan Sekarang Saya Mengurangi Saya Tidak Mau Di Atrium Kenapa Brand Saya Brand Kuat Kenapa Saya Mesti Diskon Ternyata Kenapa Saya Punya Keuntungannya Besar Karena Saya Mengurangi Diskon Kenapa Bisa Mengurangi Diskon Karena Produk Saya Dulu Saya Punya Fashion 70% Sekarang Saya Punya Fashion Tinggal 20% Barang Basic Kan Tidak Perlu Diskon Barang Fashion Saya 20% Sedikit Jadi Saya Tidak Betul Banyak Jadi Kalau Kita Bisnes Semuanya Barang Fashion Basti Diskon Banyak Diskon Banyak Kalau Tidak Lari Lari Ke Atrium Atrium Jadi Akhirnya Bapak Hanya Menghabiskan Jual Barang Barang Yang Bapak Yang Tidak Produk Bagus Jadi Sebenarnya Carilah Barang Basic Unicolo Bisa Sukses Karena Ada Tiga Satu Dia Adalah Basic Dia Penjual Barang Basic Kedua Unicolo Itu Karena Kenapa Saya Tahu Unicolo Saya Bekasnya Mau Jadi Partner Tinggal Signing Tidak Jadi Saya Kenal Baik Sama Sama Mereka Yang Naisang Itu Prestir Kedua Dia Mengambil Apa Dia Mengambil Price Price Itu Reasonable Di Jepang Saat Tungga Yang Ketiga Apa Yang Dia Melakukan Efisiensi Artinya Produknya Banyak Kualitasnya Bagus Dia Dari Mana Benangnya Pabrik Torai 100% Dibuk Unicolo Dan Unicolo Itu Memberikan Semua Pabrik Di Seluruh Dunia Dengan Cari Harga Yang Murah Yang Mana Murah Dia Dari Dapet Disitu Sehingga Unicolo Sukses Jadi Bapak Harus Mencreate Brand Brand Bagus Untuk Masa Depannya Bapak Santai Seperti Saya Sekarang Orang Saya Tapi Kalau Saya Kerja Sendiri Misal Seorang Dokter Kalau Saya Meninggal Anak Saya Bapak 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 Kupuk Dengan Baik Kualitasnya Bagus Bahkan Bapak Bapak Sukses Terima 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 Pak Suryadi Uplos Pak Suryadi Pak Suryadi Ini bukan Hanya Retailer Tapi Beliau Juga Di Apindo Memperjuangkan Untuk Negosiasi Gaji Dan Juga Untuk Perbajakan Terima 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 Persilahkan Kepada Bapak Yonki Susilo Selaku Board Expert HIP Indo Untuk Memberikan Ucapan Terima 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 kasih Pak Suryadi Dan juga Pak Handaka Silahkan Pak untuk bergabung Foto bersama Terima kasih kepada Bapak Handaka selaku moderator dan juga narasumber kita Bapak Suryadi yang telah menyampaikan materi pada sesi siang hari ini dengan topik The Easiness of Business Licensing in Indonesia and International Corporation Agreement Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta konferensi yang telah mengikuti sesi ini sampai selesai Ada pun acara pada siang hari ini turut disponsori oleh Uniqlo, Fentany, Capillary, Weir Group, Kino, Kawan Lama Group, Erafon, Delami Brands, Watson, Radian, Hockben, Puceri, Erha, Mr. D.I.E., Hero, Mitra10 Dan sesaat lagi kita akan bertemu di sesi selanjutnya Tetap di Indonesia Retail Summit 2022 Terima kasih Terima kasih